Terima kasih telah menonton 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 nih judul what is small business what is small business yang ini Oke yang ini ya Nah itu isinya di sini nih nih bisa ganti yang ini nih gambar kek cover gambar segala macem lu bisa ganti nego biasanya menggunakan blogspot jadi gambarnya gua upload dulu di blogspot terus gua ambil link yang bisa lu lihat di sini linknya kan blogger.googleusercontent.com blablablablabla ini tinggal ganti-ganti aja kalau lu pusing tinggal copy paste aja dari dari blogspot bisa jadi lebih artikel dulu blogspot habis itu lu masuk ke model htmlnya lu copy lu taruh di sini aja kalau misalnya tinggal pusing jadi itu sudah tertata rapi ya h2 h3 atau h4 blablabla bebas ya Nah sekarang kita balik lagi ke sini untuk yang bagian ini nah ini seperti biasa gua pasti spam keyword untuk yang bagian ininya nih kita ada di bagian sini ini ada 123 yang tinggal edit aja kalau yang kayak gini ini link link gambar ini adalah link tujuan lu tempat backlink lu bisa lu taruh di sini ya kalau misalnya lu rasa tiga kolom itu kurang lu tinggal tinggal copy aja dari aside sampai ke slash aside kayak begini tinggal copy terus lu kebawain aja kalau bisa pengen nambah ya gitu tuh tinggal paste nanti dia kalau udah lalu kalau udah melakukan perubahan kayak gini jangan lupa bisa karena kalau nggak bisa diilang lusef bisa kita refresh di jadinya berapa kolom coba tempat kolom kan gua nggak pengen 4 kolom terlalu banyak ribet blablabla gue pengen tetap 3 kolom pokoknya setiap kali lakukan perubahan jangan lupa di save gua delete dulu ini agak-agak ribet ya kalau bikin di netv makanya kan udah banyak banget temen-temen minta bikin backlink di netv gue tuh agak khawatir gitu lu bisa bikinnya atau enggak gitu karena emang lu harus ngedit manual banget oke terus nah ini udah jadi kita refresh dulu sekarang kita mau deploy supaya kita dapat link domainnya blablabla disini nah ini kan udah jadi kayak gini nih kita buat foldernya dulu supaya kita buat upload ke netv kita buat folder gua kasih nama sini netv aja biar nggak pusing kita kita pindahkan tadi yang file link terdua bikin ini pop card aja klik klik pastikan dulu ke folder dulu karena kalau kita nge-upload dia mintanya folder ya oke sekarang kita tinggal deploy manual tinggal browse atau upload yang diminta ini folder bukan file-nya kita balik dulu ke image terus ini kalau lu buka begini di kosongkan karena yang diminta uploadnya foldernya oke upload upload sekarang kita ini lihat nih alamatnya kan zesty marigold dan gua pengen pengen rubah itu namanya kok enggak enak banget ya kita masuk ke site overview lalu klik set overview nya habis dulu klik nah ini kan setup custom domain kalau misalnya pengen ganti domain kita domain setting custom nah ini kita ganti cara gantinya tuh option edit website name lu ganti dengan nama lu gue disini mau kasih backlink ke finance street jadi gua kasih nama small business kalian small business seperti itu apakah bisa kita klik save alright bisa selesai kan nah ini kalau kita cuman masukin upload template-nya aja dia kan rasanya kayak gini 404 kaya patch not found ini karena kita cuman menggunakan indeks HTMLnya aja oke sekarang untuk memperbaikin ini caranya itu gampang sih ini sebenarnya udah di github juga banyak kita sekarang bikin file untuk tom netv tomnya kita kayak gini terus itu gua save lu nanti ga usah pusing-pusing nanti ini akan gue sertakan dalam file-nya atau kalaupun juga nanti lu punya template sendiri nanti lu ambil aja netv.toml ini di file gue nanti lu bisa ambil lu satukan nanti sama file yang ada di dalam yang ada di dalam sini yang di dalam tempat template netv.lu ya jadi kalau untuk ya template-nya itu harus dikasih nama indeks HTML tadi kan gua di awal itu ngasih nama itu salah ya gua kasih nama apa itu di template netv kan nggak bisa dia harus namanya indeks html jadi gua dari name sekarang gue juga udah bikinin dia file netv.tomlnya habis itu kita sini kita deploy ulang aja ke bagian di plot terus kita masukin tadi eh folder gampang banget ini enggak dia nggak butuh waktu lama kok upload cek prosesnya biar cepet selesaikan kalau udah selesai kita langsung ke ke bagian deploy ke site overview tunggu sebentar ke refresh aja muncul nggak nah udah muncul gambarnya ya sesimpel itu aja kita klik ini tadi page not font kalau kita eh eh sudah deh lu dapet betul ya tuh oke dan ini ini emang spam spam spunky buat gue kita mau mau verifikasi dia ke Google ya udah cek nih everything is alright nggak ada masalah kan oke sekarang gua pengen verifikasi ke Google cuman pasti lihat aja caranya ya habis itu klik lanjutkan kita ambil taknya aja tak htmlnya klik salin lalu balik lagi ke notepad emang agak-agak ribet ya tahu aja dibawah hati ini kan kalau gitu itu lu klik save kalau klik save di notepad ini secara auto yang di folder itu yang indeks html itu juga pasti terupdate seperti yang ada kayak gini abis itu close kita jangan di verifikasi dulu kita deploy ulang wabang berkali-kali deploy enggak masalah berkali-kali deploy setiap kali lu ada perubahan ada lu ada mau pasang link segala macem lo deploy-deploy ulang aja oke kita deploy ulang tanpa perlu ngapain kayak gini ambil foldernya upload oke kita ke bagian produksinya biar cepet dia deploynya blablabla beres dan oke kita balik lagi kita pastikan aja ini udah bener oke nggak ada masalah ya habis itu baru kita verifikasi di sini selesai baby lumayan cepet di indeks nah 91 men wuhu baby sekarang kita coba cek eh mouse di HPnya ya kita cek 93 dia punya domain authority 93 dan page authority nya ini 42 gue cukupin materi gue sampai di sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra bersama-sama peace and out